Hei semuanya Gimana kabarnya ibu-ibu? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja Semoga suaminya gak pada jajan di luar ya Kecuali jajan makanan mungkin Gak so, apalagi jireng Gitu-gitu ya Sekarang kita akan membahas Alasan suami suka jajan di luar Mungkin dari yang viral-viral belakangan ini Rata-rata akan menyalahkan suaminya Emang motowedoan? Dan kata-kata binatang lainnya Padahal alasannya tuh lebih deep daripada itu Ya mungkin tetep motowedoan itu salah satu alasannya Tapi banyak alasan yang deep yang gak diutarakan para suami-suami ini gitu loh Ya tolong suami-suami di luar sana berterima kasih lah kepada saya Tapi bukan berarti saya mengiyakan tindakanmu untuk jajan di luar ya Nggak Yang pertama Gairah seks yang monoton Kenapa bisa dibilang monoton? Karena pertama itu-itu aja Gak ada eksplorasi seks Karena mainnya cuma di kamar itu doang Gayanya begitu aja Bertahun-tahun rumah tangga ya itu-itu aja Gak ada Seks untuk rekreasi gitu gak ada Kayak yowes gitu Jadi membosankan Jadi ada studi baru tahun 2024 Bahwa 70%an laki-laki Itu jajan di luar karena ngerasa seks itu gak variatif dan monoton Gitu-gitu doang Membosankan Sedih ya Padahal enak kan Jadi seks yang monoton itu akhirnya mendorong suami untuk Cari di luar deh Karena disini bosen Kalian kan kalau bosen kan Ah bosen ah ngopi disitu terus pindah tempat kek Nah kayak gitu Yang berikutnya suami suka jajan di luar itu Karena ngerasa diabaikan sama istrinya Nah ini bisa kayak namanya rumah tangga Kalau misalnya rumah tangga Artis-artis yang kita lihat itu kan kerjaan rumah sudah dang handle Ngantar anak ke sekolah sudah dang handle Masalah apapun di rumah sudah dang handle Tapi kita gak boleh bicara tentang apa yang kita lihat di sosial media Kita bicara real life-nya aja yang sebagian besar warga Indonesia ngerasain hal itu Istri udah terlalu capek sama anak sama pekerjaan rumah dan gak dikasih pembantu sama suaminya Akhirnya ya suaminya tidak keurus apalagi anaknya masih kecil-kecil Atau istrinya masih terlalu fokus sama anaknya yang masih bayi Akhirnya si ibu ini gak ada lagi pikiran untuk menjadi istri Tapi dia hanya kepikiran untuk menjadi ibu Akhirnya suami merasa terbengkalai Diabaikan Kayak masa ya Yaudah se kepikirannya istri aja deh Padahal mungkin suaminya bisa kali kalau ditanya Pak Su mau makan apa? Atau sayang mau makan apa? Gitu contoh Sebenarnya ada fakta bahwa 45% pria itu suka jajan PSK Itu karena dia ngerasa diabaikan di rumah Terus solusinya gimana mbak? Ya solusinya kalian harus sadar dulu Kalau emosional dan seksual itu adalah dua hal yang berkesinambungan Jangan cuma peduliin tentang keberlangsungan rumah tangga kalian Tapi keberlangsungan seks kalian di rumah itu juga harus diperhatiin Jadi jagalah hubungan emosionalmu sama suami Biar gak ada celah dari luar untuk masuk Nah ini yang paling anjing menurutku Karena suami penasaran Bukan untung-untung berada ya enggak Untung-untung ciloko Tau gak? Karena dia cuma penasaran mungkin didorong dengan lingkungan kerjanya Atau lingkungan pertemanannya Lingkungan di luar rumahnya yang melakukan hal tersebut Akhirnya dia penasaran Atau kalau seringan nonton video-video Entah Youtube Entah TikTok Entah Instagram Membahas tentang ini Akhirnya dia penasaran Gak ada kontrol dirinya nih manusia Nyobalah dia di luar Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa 60% pria yang jajan di luar Itu hanya untuk mengobati penasarannya Kayak gimana sih rasanya? Karena cowok-cowok ngerasa Kalau seks di rumah itu udah kayak menu utama Jadi dia juga pengen cemilan Namanya makan itu ada appetizer Main course Dessert Nah dia udah dapet nih main course-nya di rumah Menurut para suami nih ya Dia pengen nyoba appetizer Ah pengen nyoba dessert Terus solusinya gimana? Ya ini ribetnya jadi istri sih Ya kita tetap harus memenuhi hasrat suami Misalnya Kasih variasi baru di dalam seks Kasih variasi baru ketika kamu mau nge-seks tuh gak cuma Anakmu lagi tidur Coba variasi yang lain Mainnya jangan di kamar Di kamar mandi mungkin Atau mungkin di dalam mobil Di garasi rumahmu dewe ya Jangan di garasi rumah orang Senenny wong kue Dikuduk pak RT, pak RW, dan kawan-kawannya Jadi kasih variasi dalam seksmu Yang berikutnya Ada data yang menunjukkan 50% pria yang jajan PSK itu Ngerasa seksnya Kurang menguaskan di rumah Dan rata-rata laki-laki yang merasakan Ketidakpuasan seks di rumah Tidak ngomong sama istrinya Kenapa? Soal lebojone kok macan Baru mau ngomong aja Alu ne? Kalian pernah liat gak? Kalau misalnya istri Misalnya ngajak ngomong suami Saya ngaku mau ngomong bentar Perasaan suami Ah, mesti ya nosin salah Menegi aku Ngapa? 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 Ketairan nosin salah Tapi giliran suami Yang ngajak ngomong istri saya Aku mau ngomong bentar Dia bikin salah apa ya? Dia ngapain lagi nih? Mesti mau izinik Beda kan? Nah, itu mungkin Hal yang membuat suami-suami itu Gak ngomong Jadi Diimbau untuk para istri Tolong Aku tahu Kita sama-sama perempuan Sama-sama istri Dan sama-sama ibu Ternyata hidup rumah tangga Tidak seindah Yang terlihat di Sinetron Cinta Fitri Cinta Fitri 7 season itu Itu menurutku udah problematik ya dulu Tapi ternyata lebih problematik hidup kita Bukan? Tapi jangan melupakan Kalau suami itu kan imam Suami juga manusia Suami juga punya ego Suami juga punya mood Jadi kalau suaminya ngajak ngobrol Jangan ngerasa Kalau suamimu bikin salah Coba dibalik Kalau suaminya ngajak ngobrol Apa ya yang salah di diriku? Aku sudah berbuat apa ya? Jadi utamakan ngobrol Dengan enak Tidak menghakimi Kalau bojomu lagi ngomong Jangan ngomel Kayaknya aku ngerasa Para laki-laki ini Gak suka cewek ngomel Misalnya nih Cowok salah Kita mau negur Jangan pakai ngomel Jadi pakai lah Kata-kata yang enak Sopan Kayak ngobrol biasa Jangan Come on Terocos Terus gak bisa dipotong Terus Alasan yang berikutnya adalah Dia kecanduan Perasaan kayak Ini tuh ilegal Ini tuh terlarang Nah dia kecanduan sama adrenalin itu Jadi ada studi juga Yang bilang Kalau 30% pria Yang jajan di luar Itu juga Salah satu alasannya adalah Karena Kecanduan sensasi adrenalin Atau perasaan kayak Ini tuh terlarang Nanti kalau ketahuan Nah dia kecanduan sensasi itu Jadi banyak cowok yang ngerasa Makin sering dilakukan Dia akan makin ngerasa kecanduan Kalau kamu ada di posisi ini Buat cowok-cowok Kamu harus ngobrol sama istrimu Jangan biarkan perasaan ini tuh Sampai Gak tau alasannya dimana Bisa aja karena bosan Bisa aja karena ada masalah di rumah Atau Aku gak tau ya Alasan manusia masing-masing gimana Jadi jangan biarkan Perasaan kecanduan adrenalin ini tuh Gak ada dasarnya Harus dicari dasarnya apa Jadi intinya ngobrol lah sama istrimu Jadi itu temen-temen yang biasanya Tidak diutarakan laki-laki Ke istrinya Kenapa kok jajan di luar Jadi aku berharap Dari video ini Para ibu-ibu Para istri-istri Itu lebih Tenang lagi Ketika suaminya Jangan ngajak ngobrol Jangan ngerasa Ah ini suamiku pasti bikin salah Enggak Tapi coba pahami dulu Apa yang dicurhatin sama suamimu Dan untuk para suami Ayo buka komunikasi sama istrimu Karena ini rumah tangga kalian berdua Jangan sampai ada celah Orang ketiga masuk Apalagi Hanya seonggok PSK See you in the next video Bye